selamat menikmati 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 Jadi dressing itu sudah dua, itu nanti semi-konklusif dengan inklusif. Jadi mulailah banyak bertanya. Sehingga nanti kita kemampuan menganalisanya akan lebih baik. Kalau kita cuma menerima, eh gini-gini ya, kenapa bu, gini-gini bu? Lalu terjadi, tulis tuh di punggungnya. Biasanya suka gila kan? Udah lu, dimana lu di sini mau gitu kan? Tulisannya di punggung dulu, gitu. Kalau tidak ada jawaban di situ, searching Google. Sekarang udah gaada banget tuh. Jadi itu yang saya lakukan juga. Jadi pada saat saya memulai perangkat mandiri, kita menemukan kasusku macam-macam, aneh-aneh. Jadi ada satu fase dimana saya juga tidak tahu yang namanya perbedaan antara gas galren dengan infeksi biasa. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Sampai kemudian ada risiko yang menyebabkan sifatnya harus dirujuk ke rumah sakit. Ini pelajaran buat kita. Kemudian saya harus searching apa ya, gas galren. Apa sih? Kenapa mau dia galak banget? Cepat banget infeksinya. Itu hanya hari. Ya, sehari kita diamin itu gas galren yang tadinya cuma sekelapa kaki, topoknya sudah naik ke pangkal, sudah naik ke betis, sampai ke pangkal. Sehingga menyebabkan pasien kemudian shock septic, penurunan kesadaran. Dalam hitungan hari. Apalagi kalau gula darahnya tidak terkontrol. Nah, itu dipelajari. Oh, ternyata pendekernya dia akan aero. Dia memang suka suasana yang ada di bumi. Jadi kalau gas galren itu kulit ketuh di bumi luar ini epidermisnya ketuh. Dia hanya merusak bagian bawah. Jadi lubangnya kecil. Lubang kecil dia masuk dari situ. Kemudian dia berkembang biak. Dia hanya merusak dermis hipodermis ulang. Happy dermisnya ketuh. Bayangin. Jadi kita melihat kan lukanya, lukanya kecil. Ya enggak? Nah, hati-hati kalau mereka buka segala. Itu kematikan. Ya. Cepat segalanya prosesnya. Jadi dari situ. Learning by doing. Terus cari tahu. Jadi yang namanya kita melakukan sesuatu. Itu tidak hanya berdasarkan sesuai. Udah begitu. Kita harus cari tahu apa, kenapa. Nah begitu juga dengan ini. Proses penyembuhan buka. Ya. Kita bicara nih. Nanti kita akan bicara tentang luka akut. Tentang luka kromis. Apa sih bedanya luka akut dengan luka kromis? Luka akut itu. Luka yang sembuh secara fisiologis. Nih. Yang begini. Yang namanya fisiologis. Prosesnya. Mulai dari apa tadi? Inflam. Flamasi. Flamasi kemudian. Flamasi. Dan? Aturasi. Tidak boleh kebalik. Ya. Jadi bukan maturasi dulu ya. Tapi inflam. Flamasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat terjadi proses peradangan ini? Dua. Dua sampai lima hari. Atau dari nol sampai lima hari. Atau biasanya saya sering sebut kurang dari lima hari. Itu proses peradangan. Ya. Apa yang terjadi pada saat proses peradangan ini? Kemostasis. Tadi kan. Ya. Dari mulai di juri. Faso konstriksi. Faso dilatasi. Terbentuk platelet. Terbentuk sket. Sket itu apa? Sket itu koreng. Jadi kalau kita punya luka. Terbentuk koreng. Fisiologis atau patologis? Fisiologis selama masih pada waktu. Lentang waktu ini. Terus kalau lentang waktu ini. Nah itu kita bahas. Ya. Jadi. Justuh koreng itu normal. Terbentuk pada fase peradangan. Nah. Kalau koreng normal. Berarti kalau punya koreng. Diimin aja. Jangan dikopek-kopekin. Nah. Biasanya kita sedang prosesannya. Ada koreng dikit. Jadi jerawat nih. Ngeganggu nih. Biasanya kita bergerak tangan begini. Jadi jendol lagi. Kita langsung. Tetep. Itu berarti kita sedang mengganggu. Proses penyembuhan. Makanya kebiasaan koreng itu kita kopekin. Apa yang terjadi? Berdarah. Berdarah itu artinya apa? Balik lagi. Prosesnya. Gak sembuh-sembuh makannya. Yang terjadi apa? Berikutnya. Halloween. Kenapa? Karena kita sedang mengulang-ulang fase ini. Diulang lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Itu yang menyebabkan terjadinya. Halloween. Jadi kalau punya luka. Gak mau Halloween. Jangan di. Kopen film. Kalau ada. Koreng. Atau. 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 Tidak usah. Korengnya terbentuk. Digantikan dengan. Dressing. Ini. Jadi. Balutan luka. Itu. Fungsinya adalah. Menggantikan. Fungsi dari. Koreng. Jadi. Koreng ini. Fungsinya. Buat apa sih? Koreng ini. Fungsinya adalah. Melindungi. Proses yang sedang terjadi. Di bawahnya. Yaitu proses apa? Ini. Proses. Peradangan. Jadi. Koreng ini. Jangan sampai. Diganggu nih. Tubuh sedang melakukan. Proses penyembuhan luka. Jangan sampai. Dokuman masuk. Dibentuklah. Itu. Vibrin. Ya. Pratelnya. Untuk. Vibrin. Menutupi permukaan luka. Bawahnya. Sebetulnya. Masih. Gitu. Ya. Nah. Kejadiannya. Seringnya. Korengnya. Selalu kita. Kokekin ya. Jadi. Jangan. Kokekin. Koreng lagi ya. Kalau gak tahan. Dengan gatelnya. Koreng. Tutup lukanya. Gunakan. Balutan. Yang. Tepat. Balutan. Yang tepat. Seperti apa. Nanti kita berjalan. Ya. Nah. Selanjutnya. Proses yang terjadi. Pada saat sudah terbentuk. Koreng. Adalah. Proses. 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 Apa tuh. Tanda-tandanya. Masih. Tanda-tandanya. Masih. Kolor. Kolor apa nih. Kolor. 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 Tumor. Dolor. Fungsiolase. Dan. Palor. Emang kok kolor. Enggak. Pelor. Peler adanya. Enggak. Enggak. Kolor. Kolor. Ya. Jadi itu. Tanda dari. Peradangan. Ya. Nah. Apa sih yang. Sebetulnya terjadi. Yang menyebabkan. Ada tanda itu. Sedang terjadi ini. Pasodilatasi. Dan. Pembersihan. Dari. Luka. Atau kita kenal ini. Cleansing. In the wound. Kita sebut. Istilahnya. Dengan. Debris. Ya. Debris. Makanya. Nanti ada. Istilah. Debris. Debris demam. Nah. Debris demam. Berartinya apa? Membersihkan. Jaringan. Hati. Asalnya dari sini. Debris. Debris itu adalah. Cleansing of the wound. Dia membersihin. Ya. Nah itu ada. Enzyme proteolytic. Di sana. Yang bekerja. Yang memang. Tubuh punya. Tubuh itu punya. Enzyme proteolytic. Yang berfungsi untuk. Cleansing of the wound. Ya. Oke. Selesai. Informasi. Masuk ke proli. Perasi. Berapa lama wakunya? Kurang dari. 3 minggu. Atau 21 hari. Ya. Nah. Apa yang terjadi. Pada proses ini. Pada proses proli pasien. Mulai. Selesai peradangan. Tumbuh jaringan yang. Baru. Ya. Kemudian ada. Kontraksi. Kontraksi itu saling berikatan. Satu sama lain. Ya. Ada dua. Protein utama. Yang. Apa namanya. Yang sangat berperan penting. Di dalam. Proses penyembuhan. Dan dia ada di kulit. Ada yang tahu apa tadi. Dua proteinnya udah disemputin belum ya. Buratan. Dua protein utama tadi sudah disemput. Apa aja. Kolagen. Dan. Elastin. Ya. Ya. Jadi di kulit itu. Ada dua protein. Yang sangat berperan. Pada proses penyembuhan muta. Yang nanti pada fase proliferasi. Dia akan melakukan proses. Granulasi. Kontraksi. Dan. Epitalisasi. Yaitu. Kolagen. Terastin. Siapa sel yang menghasilkan protein ini. Ada yang tahu ya kok. Selnya udah tahu belum. 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 Fibroblast. Ya. Sel fibroblast adalah sel yang menghasilkan protein dan kolagen. Ada dimanakah sel fibroblast itu. Di lapisan kulit yang mana ada yang tahu. Der. Der. Ya. Sel fibroblast adanya. Der. Der. Oke. Itu apa-apa waktu. Ya. Nah. Ini yang terbentuk. Granulasi. Kontraksi. Dan epitalisasi. Gak ada whiteboard ya. Boleh dibantu. Ada whiteboard bu. Ini suka. Gambar dapat. Atau enggak. Di sini bisa gak ya. Jadi apa sih dipul. Ehm. Granulasi. Nah. Saya mau gabarin ya. Kalau granulasi itu. Gini. Ini kalau udah luka nih. Lihat enggak? Lihat enggak. Di sini. Gimana ya caranya. Masih kecil rumah. Terima kasih. Masih kecil. Masih kecil. Jadi proses granulasi itu tumbuh ke atas, daging, dagingnya naik ke atas, kontraksi kemudian disaring berikatan, saling menguat, kemudian epitelisasi lapisan paling atas ke mutub, epidermis, epitar, sel keratin tadi ya, sel di epidermis apa namanya? Sel epidermis namanya apa? Keratinosir itu dikenal juga dengan sel epitel, ya makanya namanya prosesnya epitelisasi, artinya proses terbentuknya jaringan epitel, yaitu lapisan epidermis. Jadi kalau gambar luka, luka itu kan segini dari samping ya, posisi dari samping, granulasi itu dia tumbuh ke atas, daging naik, naik. Yang tadinya mungkin ada kedalaman, kalau kita ukur luka mungkin ada dalamnya 2 cm, lama-lama dalamnya berkurang, berkurang, berkurang. Ini namanya proses granulasi, sampai kemudian ini dasar lukanya ini rata dengan pepi luka. Jadi ini kita sebut apa namanya? Dasar luka, atau dikenal juga dengan wood bed. Atau base, ya. Nah ini disebut dengan tepi luka, atau wood edge. Kemudian kulit dari sini ke sini, kulitnya nih, ini kita sebut dengan kulit sekitar, nanti di assessment akan diaji semuanya. Kulit sekitar luka, atau disebut dengan periwound skin. Ya, jadi ada wood bed, ada, ini wood bed, wood bednya misalnya kedalamannya 2 cm, wood bed. Atau wood bednya rata, menyatu dengan periwound skin. Nah, ya itu di pekajian nanti akan dijelaskan detail seperti itu. Jadi buka ciluka tidak hanya sekedar melihat saja, tapi kita tahu apa yang mau kita tulis. Karena zaman sampai yang kita tulis cuma GV positif. Masih ada yang tulis gitu? Itu zaman dahulu, itu dari zaman saya. Harusnya besok habis ikut ini, gak boleh lagi ada yang nulis GV positif saja. Ya, karena itu menunjukkan kita belum profesional. Tulisan yang kita buat tidak dipahami oleh orang-orang. Ya, nah ini nanti penulisan nanti jadinya sebuah bulan-bulan ya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah tahu karya-karya ruka ya. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah tahu informasi kemudian proliferasi. Proliferasi ada apa saja tadi? Granulasi, kontraksi. Ini yang paling sederhana ya. Nanti kalau teman-teman belajar lebih detail lagi, itu nanti bicara tentang growth factor dan lain sebagainya. Ya, saya gak bahas itu gak cukup waktu. Nah, kemudian setelah itu berapa lama tadi waktunya proliferasi? Kurang dari 21 hari. Setelah itu oke terjadi prosesnya? Jadi prosesnya maturasi. Maturasi. Berapa lama maturasi? 3.000 sampai 2 tahun. Kebayang kalau punya luka, sembuhnya berarti berapa lama ya? 3 tahun. Nah, ini jadi pertanyaan. Kapan luka menutup jadinya? Apa kita kalau punya luka sembuhnya 2 tahun? Enggak kan? Berapa lama sih sebenarnya luka itu menutup? Berapa lama? Ayo, berapa lama? Berapa lama? Luka menutup. Berapa lama? Apakah 2 tahun? Berapa lama terusnya? Berapa lama? Gak apa-apa, salah. Mungkin dibenarkan. Berapa lama? Berapa lama? Iya, betul. Kurang dari 21 hari. Kalau kita punya luka, harusnya sudah beres. Selesai. Jadi kalau ketemu luka, sudah lebih dari 21 hari. Tidak terjadi epitelisasi. Epitelisasi apa artinya tadi? Tumbuhnya jadi epitelisasi. Lagi epidermis. Warnanya apa kalau epitelisasi? Pink. Granulasi warnanya merah. Epitelisasi warnanya pink. Jadi kalau punya luka cuma merah. Jadi kalau punya luka cuma merah saja. Ibu, pastinya beres banget. Sudah berapa lama? Sudah 3 bulan. Dia sudah jatuh ke kronis. Bukan lagi akut. Karena akut itu harusnya luka terbentuk jaringan epitel kurang dari 21 hari. Belum nyala juga, Bu? Berarti kalau yang... Kalau yang apa namanya? Maturasi ngapain? Pempatangan. Maturasi itu penguatan. Matur. Matur. Menjadikan dia kuat. Dekuasa. Jadi epitel yang sudah terbentuk itu dikuatkan. Maksimal berapa lama? 2 tahun. Makanya kalau hari sesar, boleh sesar lagi setelah 2 tahun. Harapannya dia sudah matur. Tapi boleh nggak kalau baru 8 bulan terus hamil lagi? Ya silahkan-silahkan aja. Gak masalah. Yang penting nutrisinya harus bagus. Tidak ada diabetes. Tidak obesitas. Nah kenapa kok itu? Karena itu yang akan mempengaruhi faktor penemuan luar. Begitu. Ya. Oke. Saya bingung, penjelasan saya jelas nggak? Aku bingung. Ya nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Tanya ya. Bu, buat ini juga tertutupu ini. Bu nggak mau nanya juga nih. Belum nge-charge. Oh, mana? Oh, mana? Oh, mana? Masa? Oke. Itu untuk proses penyumbuhan lukaan ya. Oh, ya silahkan. Cara mengumpul ke dalam nuka. Cara mengumpul ke dalam nuka. Oke. Good question. Gimana caranya mengumpul ke dalam nuka? Ya. Kita tahu, kita harus tahu berapa tebalnya kulit. Memilih itu lapisan yang mana? Ya. Jadi, ada lapisan epidermis berapa milik, dermis berapa milik, hipodermis berapa milik, ya. Dan setiap area itu beda-beda. Mana yang paling tebal pakisan epidermisnya? Ada di mana? Kelapak tangan dan kelapak kaki. Makanya risiko yang terjadi biasanya adalah kapalan. Kapalan itu adalah kenebalan dari epidermis. Gimana cara mengumpul muka? Sebetulnya nanti diajarin yang beratnya ya. Di pengkajian. Ya. Jadi nanti ada alat. Kita bisa juga pakai pincet atau pakai probe namanya. Nanti kita gunakan, kita ukur begini aja posisinya. Nah, nanti ada bedanya antara kedalaman dengan undermining. Kalau undermining nanti adanya yang sama. Goa. Tunneling. Istilah lainnya. Tunneling. Goa. Undermining. Banyak ada istilahnya ya. Nah, itu cara mengukulnya tekniknya beda lagi. Dia posisinya tiduran. Kalau kan nanti. Kalau kedalaman posisinya tegang. Lurus. Atau dia mungkin agak miring ke kiri. Atau agak miring ke tangan. Tergantung area luka. Ya. Nanti pakai ada alat. Nanti di gajet ya. Ada lagi yang lain? Tia, nggak ada? Belum. 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 Biasanya belum lagi. Bisa bantu saya. Oke lanjut. Setelah maturasi. Ya. Kita sudah paham. Pada saat selesai proses epitalisasi. Kemudian dia maturasi. Berapa persen sih fungsi itu kembali normal? Nah. Ternyata ada 100%. Dia matanya kembali lantai 80%. Makanya kalau punya kulit yang sudah oke, gak usah di macem-macemin lagi. Karena untuk mengembalikan lagi, itu susah. Jadi, karena kan suka pada pakai yang prim-prim pemutih gitu ya. Itu perlu setak lapisan kulit. Pada saat kita berharap untuk normal, yang akan ada apa terjadi? Hiperpigmentasi. Terjadilah yang namanya blep. Ya. Karena makanya gak bisa kembali normal 100%. Ya. Kalaupun mau kembali 100%, gak mungkin. Biasanya 90% dan itu butuh treatment yang expensive. Very, very expensive. Yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh sehari ini. Ya kan? Miki Tamirzani atau siapa tuh? Bukan, Gonya lah aslinya. Gak terap, ya. Gak punya banyak. Biar itu. Cuma yang itu, yang aduh, yang lagi gitu banget tuh. Siapa sih namanya? Oh, saya lupa. Ya, ya. Nah, lucu bali rumah. Ya kan? Itu berapa racus miliar yang harus dikeluarkan ya? Kalau kita yang normal-normal aja hanya bisa kembali 80% ya. Banyak, bu. Tadi banyak beli. Hah? Kalau ibu, emang ada yang buat putih nih, bu? Wah, ada. Pakai yang ini ya? Ya, susun. Oh, susun. Oh, berarti dari dalamnya? Bukan dari ini, ya? Ya, karena kalau yang chemical di luar kan biasanya merusak lapisan kulit. Kalau dari dalam, biasanya gini ya. Tinggal nanti banyak minum air putih. Ya. Nanti merusak ginjal soalnya ya. Oke. Pak, gimana nih? Tapi situ apa tadi penghajian proses penampuan luka? Oke, berarti saya sudah bisa membedakan antara luka akut dengan luka bronis. Luka akut adalah luka yang sembuh sesuai fisiologi. Luka akut, luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan lukanya atau dikenal dengan patologi. Apa biasanya yang menyebabkan dia gagal? Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita kaji. Pertama apa? Terus ya, ada faktor umum, ada faktor khusus. Faktor umum biasanya yang sistemik, yang secara umum gitu ya. Terus ya, terus apa lagi? Junis kelamin, ya? Enggak ya? Nutrisi, yes. Nutrisi. Terus apa lagi? Kebersihan itu lokal lagi masuknya. Lokal di lukarnya gitu ya. Apa? Terus cari ekonomi kalungnya kemana bu? Kalau secara referensi tidak mau pengaruhi, kalau dipenuhkan luka. Mungkin kalau di TB pengaruhi ya, tapi kalau dipenuhkan luka enggak. Kemudian apa lagi? Penyakit penyertaan. Terus apa lagi? Usia udah ya. Usia langsia, proses penimbulannya itu lebih lambat daripada dewasa atau anak-anak. Kenapa? Karena sudah penurunan dari fungsinya, penurunan produksi dan lain sebagainya. Ya? Bukanya jangan penuh mas. Open lid. Open lid bukanya. Terus selanjutnya apa lagi faktor penyelitnya? Mobilisasi. Obesitas. Ya? Ini juga pengaruh. Itu pengambat. Penggunaan antibiotik. Itu yang mempengaruhi proses penimbulan luka. Ya? Kemudian penggunaan obat-obatan yang kortikosteroid. Mengandung kortikosteroid itu juga. Radiasi kemoterapi. Itu juga mengatakan proses penimbulan luka. Ya? Atau ada gangguan. Ya? Tadi termasuk penyakit-penyata ya. Misalnya pada gangguan sistem imun. Itu juga mengaruhi proses penimbulan luka. Karena kulit. Kulit itu adalah sistem pertahanan tubuh yang pertama. Yang secara fisik ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau dia terganggu. Maka akan mengalami juga gangguan sistem imun secara keseluruhan. Apalagi kalau dia rukanya luas. Oke. Selanjutnya. Nah, berkontor yang mengaruhi. Selanjutnya adalah konsep dasarnya. Kalau kita punya luka. Itu di baiknya ditutup atau dibiarkan terbuka. Biarkan terbuka. Kenapa biarkan terbuka? Karena biar cepat kering. Atau karena biar ini ada udara masuk. Kenapa? Toba. Kenapa bukannya dibiarkan terbuka? Apa tadi tergantung ya katanya ya? Kenapa tergantung? Tergantung dari baku dari penyakit di dalamnya. Misalkan ada informasi kan. Terus apakah di air atau di air. Kalau di air. Diapain? Keluangan di air. Diapain? Di air kan lebih terlalu. Tentu. Ini karena biar. Tentu. Kenapa? Kenapa semua luka juga di air. Tentu. 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 Itu nggak ada yang keren. Tentu. 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 Kita pengen luka sembuh ya Pengen luka sembuh atau luka kering Kering apa sembuh Sembuh atau kering Sembuh Sembuh sudah pasti dia kering Tapi kering belum tentu sembuh Contohnya ini Kering Kering Ini yang namanya share Ya Nah Sudah sembuh belum? Belum Masih sakit Masih sakit Terus kalau ke sembuh berdarah lagi Berarti belum sembuh Ya kan Ini yang lama nih Jadi kita Evident base yang terbarunya Tidak lagi menggunakan konsep kering Pada luka Nah Banyak kasus yang datang Dengan kondisi luka kering Api luarnya doang Dalamnya belum kering Masih bengkak Masih sakit Ini kan skep ya Ini koreng skep Nah Ini skep yang menjadi patologis Menjadi jaringan nekotik Karena ada faktor penyulit Ini tidak ada faktor penyulit Ada sih Tapi lokal saja Hanya kebersihan Kalau ini faktor penyulitnya Dia apa? Diabe Ya Nyakit penyerta Sehingga tekanan di dalamnya Dia terjadi penumpukan kuman Ya Semuh? Tentu Jadi jangan lagi mencari luka yang kering Karena kering biasanya hanya Buarannya saja Ya Yang kita harapkan Nah ini berdasarkan penelitiannya Evident based practice-nya Dari Prof. George De Winter Pada tahun 1962 Jadi menurut Prof. George Itu mengatakan bahwa Perawatan luka yang berbasis suasana lembab Itu sembuhnya dua kali lebih cepat Dibandingkan dengan luka yang kering Artinya apa? Artinya kita boleh-boleh saja Sah-sah saja Dengan membiarkan luka menjadi kering seperti ini Tapi kalau mau cepat sembuh Dua kali lebih cepat Ya apa ya? Dilembangkan Kayak gini Kalau luka itu begini ketuknya Ya Kalau ini kering Jadi pada saat dia kering Proses penyembuhan fisiologis terjadi Berapa luka itu kurang dari 21 hari Tapi kalau dengan konsep log berat Bisa lebih cepat dari 21 hari 10 hari selesai Mau? Konsep log berat Ya dengan cara apa? Nanti dijelaskan bagaimana caranya Supaya bisa mengaplikasikan konsep log berat Apakah cukup dengan KCNCL saja? Tidak Karena KCNCL itu beda lagi Oke ini sudah mulai paham ya Kenapa luka harus lembar Dan basicnya Secara anatomi tadi sudah disampaikan Mulai berat Bahwa kulit kita butuh suasana yang lembar Coba deh Kulitnya kering nyaman gak? Enggak Kulit kering cenderung bersisik Dan pecah Pecah Kalau udah pecah-pecah Pada pasien dia Itu risiko infeksi Jadi hati-hati Kalau ketika ada pasien dia bed Bukannya kakinya pecah-pecah Gulanya tinggi Banjir Wah udah Habis itu kakinya besok udah Langkai Ya Hati-hati dengan kaki yang cenderung pecah Ada yang pecah-pecah gak disini kakinya? Ada obatnya Kenapa ada Oke Jadi itu ya Nah Ini menurut winter Sembuh dua kali lebih cepat Dan ternyata Manfaatnya banyak Penelitian setelah itu banyak dilakukan Dan ternyata ditemukan banyak sekali manfaat Yang didapatkan Pada saat kita menerangkan konsep lembab ini Ya Pada pasien dengan luta Nah ini penelitian di awal Pada 1962 Di London Ya penelitiannya pada PID ya Pada babi Ini The scape and drag of Habitualization of superficial wound in the skin of the young domestic pig Artinya penelitian ini pada babi yang muda Yaitu pada luka superficial Dan misalnya dikatakan bahwa Tentu dengan Wound should be allowed to dry out Tentunya luka yang dibiarkan kering Dan terbentuk scape To promote healing Ya benar ya Ngedukung proses penelitian Tapi luka yang lembab Heal faster Ya itu hasil perhatiannya Jadi memang gak apaan luka itu dibikin koreng Tapi kalau mau sembuh lebih cepat Mau nyaman Gak sakit loh Kalau dibikin koreng sakit gak? Sakit Bergerak begini sakit Ya Jadi Banyak manfaat dari lembab Nah Ini tadi ya Faktor yang mengakibatkan Faktor penyulit yang menyebabkan luka Luka fisiologis menjadi patologis Luka akut menjadi promis Luka steril menjadi terkontaminasi Luka primer menjadi kersier Ya Ada gak Dibiasin primer dan kersier ini koreng? Gak ada ya Sebelasin sedikit terkait primer dan kersier Ya